saya gak percaya 2019 kampanye persaingan antara Prabowo dan Jokowi satu waktu saya dengar kampanye Pak Jokowi kata Pak Jokowi saya akan mencetak 20 ribu 20 juta hektare sawah oke Pak Prabowo dengan cerdas menghalangi jalan pikiran itu dia bilang begini Pak Jokowi mau bikin sawah 20 juta hektare airnya dari mana lalu Prabowo bilang saya akan membangun 20 dam besar di Indonesia oke terjadi kompromi yang tidak disengaja disitu dua-dua gak saling tahu lalu satu kali wartawan tanya ke saya bagaimana pendapat Pak Roki tentang soal itu saya bilang saya tinggal di lahan 800 meter rumah saya itu di sentul di ketinggian kira-kira 700 meter suhunya sangat enak saya gak perlu AC kalau malam hari suhunya bisa turun sampai 19-20 derajat celsius itu suhu kamar pengantin jadi suhunya ditanya begitu saya bilang waduh kalau saya pilih Jokowi dia akan ambil tanah saya untuk bikin sparrow itu untuk bikin sawah kalau saya pilih Prabowo sparrownya dia akan ambil untuk bikin bendungan jadi dua orang ini akan mencaplok tanah saya itu dasarnya kan kemampuan kita untuk mendalilkan apalagi pula ini telepon Prabowo nelfon di Suruh Jokowi mungkin ada intel disini melaporkan ke istana saya lanjut ya tadi disebutkan problem negeri ini adalah upaya untuk bertanding menyediakan energi dunia bertanding coba saya buka supaya dia denger ya jadi kita ada dalam keadaan yang memungkinkan kita bekerjasama untuk memikirkan mungkin gak Indonesia jadi produsen energi terbarukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati